Oke, kita di chapter yang ke-6 ini yang kita bahas dari kuliah Project Management for Supply Chains, yaitu alokasi project. Alokasi bisa kita bilang seperti pembagian. Pembagian maksudnya bagaimana memilah-milah dari segi waktu, dari segi dana juga, bagaimana memilahnya agar bisa nanti semua berjalan sesuai dengan rencana. Kalau teman-teman mungkin dari orang tua mendapat uang jajan atau uang harian kuliah gitu, tentu itu dipilah-pilah. Mana untuk makan siang, mana untuk ongkos, mana untuk beli bensin kalau yang punya motor atau punya mobil, itu pasti dipilah-pilah. Tujuannya apa? Agar jangan sampai pas di hari, apa namanya, di akhir gitu, kita tata-tanya sudah kehabisan semua, tidak bisa lagi. Sama dengan di project juga ya. Bisa dengar suara saya ya, kedengaran ya. Oke, terus ini materi saya share screen juga. Sama dengan di project juga, kita harus bisa mengalokasikan dengan baik. Umpamanya kira-kira butuh bukan hanya soal uang ya, bukan hanya soal dana. Dana juga paling utama juga itu bagaimana sih di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai nanti di tahap terakhir. Bahwa dana yang dibutuhkan itu cukup gitu. Jangan salah mengestimasi atau memprediksi. Bisa diprediksi dana yang dibutuhkan berapa ternyata kurang atau ternyata berlebih. Demikian juga dengan waktu. Umpamanya kita ada suatu project bagaimana, umpamanya pengiriman barang. Kadang-kadang project-project ini, umpamanya pertambangan, atau mungkin pembangunan satu pabrik, atau bisa juga pengeboran minyak. Nah, bagaimana kita nanti mengalokasikan waktu sehingga bisa selesai sampai yang diharapkan, tapi tercapai goalnya. Jangan sampai yang kita kira projectnya 6 bulan, tata-tanya selesainya sampai 1 tahun. Atau sebaliknya, yang kita kira 6 bulan, tata-tanya 4 bulan sudah selesai. Ada bagusnya memang, tapi lebih bagus sebabnya kita benar-benar sudah mengestimasi, memproyeksikan bahwa project itu secara waktu selesai berapa lama gitu. Sama pengiriman barang juga seperti itu. Kira-kira kita bisa kirim barangnya dalam waktu berapa lama sesuai dengan permintaan consigning atau customer. Tentu itu dalam skop atau dalam hal semuanya sesuai dengan yang dijadwalkan. Pertama, izin-izinnya sudah ada gitu, tidak ada masalah dengan izin. Kemudian bagaimana juga mengalokasikan sumber daya manusianya. Ada satu proyek, siapa yang cocok ke sana gitu, siapa orangnya yang pas ke sana. Jangan sampai salah orang, salah kemampuan ya. Kalau orang untuk logistik tentu yang lulusan dari logistik yang paling tepat yang ditempatkan. Sehingga dia mengerti bagaimana cara kepengurusan di bidang logistik, distribusi, tracking, pergudangan, bahkan sampai ke custom clearance atau kepabianan. Gambaran klasik kegagalan manajemen proyek, SI. SI itu sistem informasi. Ini hanya gambar-gambar saja. Tapi mempunyai makna yang dalam gitu ya. Apa sih pengertiannya gitu ya. Contohnya, how the customer explain. Kalau kita punya proyek, bagaimana sih menjelaskan proyek itu, berapa lama, proyek apa yang akan dilaksanakan, terus biayanya berapa, berapa orang yang dibutuhkan. Itu kan harus sudah diprediksi dari awal. Kayak kami dulu ada di Bengkulu itu pertambangan emas di Bengkulu, di beberapa daerah di Bengkulu itu. Itu sudah diprediksi kira-kira dapat emasnya berapa ton. Terus apa alat yang dibutuhkan harus diimport. Itu biasanya kan ada packing list, tapi itu ada master list-nya. Master list itu biasanya pemerintah juga memberikan keringanan biaya masuk karena itu untuk proyek atau pertambangan ya. Seperti itu. Jadi, how the customer explain. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi, semua harus terinci dengan baik gitu ya. Jangan nanti menjelaskan sesuatu, tapi tidak runtuh, tidak jelas, atau mengambang. Sehingga tujuannya juga bisa tidak tercapai. Ini contohnya gambar ini. Bagaimana sih menjelaskan contoh, Pak Maji, gambar ini. Kemudian, how the project leader understood. Kemudian, bagaimana sih pemimpinnya, pemimpin proyek, manajer proyek, ngerti enggak gitu loh. Jangan sampai salah tangkap maksudnya gitu ya. Tapi ngerti, paham gitu ya. Sehingga nanti dari leader proyek, dari pemimpin proyek, itu nanti dijelaskan atau dikomunikasikan kepada bawahannya. Dikomunikasikan. Maksudnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, itu dikomunikasikan dengan baik gitu loh. Jadi, tidak asal, empamanya, diberikan satu SOP contohnya. Satu SOP, tapi tidak asal diberikan. Saya pernah itu, waktu handle proyeknya Starter Corporation, waktu itu kami ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang, satu departemen. Terus dikasihlah satu SOP untuk menghandle Starter Corporation. Starter Corporation itu supplier untuk NBA. NBA tahu kan di Amerika, yang basket itu yang cowok pasti tahu itu NBA. Dan pabriknya di Indonesia itu ada banyak, ada 20. Jadi, jaket, terus nanti kaos, kaos kaki, yang topi. Pokoknya untuk Chicago Bulls, LA Lakers, seperti 49ers. Itu semua dari Indonesia. Nah, waktu itu kita baru dapat itu proyeknya. Terus dibilang gini, adalah buku SOP-nya. Petunjuan tebal banget, bahasa Inggris semua. Ketika kita meeting, terus ditanya, siapa yang mau handle ini proyek? Katanya gitu kan, ditanya kepada itu meeting. Terus nggak ada yang tunjuk tangan. Ya, tahu sendirilah, segini tebalnya SOP, bahasa Inggris lain nggak ada. Nggak ada yang tunjuk tangan. Terus saya tunjuk tangan, terus ditanya, emang kamu ngerti katanya gitu. Nggak, kan belum pernah dijelasin kan. Tapi kenapa kamu mau? Ya, saya mau belajar, saya bilang gitu. Ini salah satu contoh aja. Jadi, saya hanya punya semangat dan ada willing how to learn, bagaimana to study, bagaimana belajar gitu. Jadi dikasih SOP-nya yang tebal seperti itu, dalam bahasa Inggris nggak ada yang mau. Tapi saya tunjuk tangan. Mau. Ini ceritanya agak lucu juga ini. Setelah itu beberapa hari kemudian kita meeting lagi. Meeting, dia bilang, oh ini ada training ke Korea, waktu itu ke Seoul. Karena dulu agentnya itu di Seoul, di Korea. Dalam meeting itu ditanya, siapa yang mau ke Seoul? Semua tunjuk tangan. Saya nggak. Saya nggak. Karena saya nggak tahu. Ternyata bos itu orang bule, waktu itu orang Jerman namanya... Siapa ya? Jürgen Ulrich. Eh, bukan Jürgen Ulrich sih. Adalah orang, bukan orang Jerman, orang Belanda. Orang Belanda tapi di perusahaan Jerman. Dia bilang, nggak bisa. Saya ditunjuk tangan. Ini yang bisa ini berangkat di Pak Krisman. Karena dulu minggu lalu waktu kita meeting, dia yang tunjuk tangan. Nggak ada yang lain. Kok sekarang waktu disuruh training ke Seoul, semua tunjuk tangan. Nah, akhirnya kami dikirim ke Korea. Kami dikirim untuk training. Yang lucunya waktu itu, yang trainingnya itu cewek, anak-anak. Kayak anak-anak gitu. Tapi pinter banget gitu. Orang Korea itu luar biasa banget ya. Di Seoul itu beberapa hari, kita nginap di Hilton Hotel. Dijemput pagi gitu. Terus nanti sore diantar lagi gitu. Itu beberapa hari gitu. Maksud saya, itu projectable segini. Siapa yang berani kan? Ya saya juga terus terang aja, di awal-awal mengerjakan itu banyak juga... Ada yang salah juga. Karena walaupun ada bukunya, ada SOP-nya. Kita kan kadang-kadang menerjemahkan itu dengan pikiran kita. Bisa berbeda dengan yang membuat gitu. Kalau nggak salah dulu yang membuat itu, projectnya itu dapat dari Memphis. Dari ofis kami, Kunhanagel namanya. Di Memphis ya. Jadi waktu itu, namanya yang di Memphis itu Yolanda waktu itu. Cewek. Akhirnya waktu lahir anak saya, saya bikin namanya Yolanda juga. Karena orangnya bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, how the anak... Sebentar ya, saya mau stop dulu nih. Di sini katakan how the analysis of design. Ya, bagaimana analisanya, di mana kelemahannya, di mana kecepatannya, kira-kira resiko apa yang ada dalam melaksanakan proyek. How the programmer wrote it. Ya, bagaimana dengan programmer juga dalam menuliskan seperti tadi SOP gitu ya. Bagaimana. Kemudian, how the business consultant describe it ya. Bagaimana konsultan juga mendeskripsikan mengenai proyek tersebut ya. Jadi perlu, ini yang disebut dengan well preparation ya. Preparasi atau persiapan, jangan main terabas gitu, jangan main masuk aja. Nggak ngerti gitu loh. Jadi paling tidak udah masuk itu, sudah ready gitu loh. Sudah siap. Siap dengan orangnya, siap dengan darahnya, siap dengan alat-alatnya. Yang tadi saya bilang, waktu dia bilang apa itu, proyek starter corporation itu, karena itu waktu itu NBA, tahun berapa itu, NBA lagi booming-boomingnya kan. Ada Michael Jordan, ada siapa-siapa itu lagi booming-boomingnya. Jadi jaket itu begitu laris. Dan bukan hanya ke USA pengirimannya, karena banyak juga kan pencinta-pencinta NBA di luar Amerika. Sehingga barang-barang itu juga dikirim, pokoknya jaket-jaket tebal, yang bagus-bagus, kaos-kaos, seperti itu. Terus, how the project was documented. Nah, kayak tadi kan udah bagus, yang saya bilang tadi starter corporation itu, udah ada SOP-nya, udah lengkap. Apa yang harus kita kerjakan, jelas di sana. Kalau ada satu PO, itu ada shipping window. Shipping window maksudnya, umpamanya harus dikirimkan atau dikapalkan barang itu antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Umpamanya tanggal 10 Oktober sampai 20 Oktober, itu shipping window. Jadi barang itu tidak boleh terlambat. Harus di antara tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober. Kalau terlambat, itu bisa nanti lewat udara. Karena itu diprediksi bahwa di tujuan biasanya kami ada yang ke Ohio, ada yang ke Memphis, ada yang macam-macam tujuannya di Amerika itu. Berarti udah harus tepat dijual di sana sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan shipping window. Kemudian, what's the operation installed? Bagaimana operasionalnya? Mulai, kapan, ada trainingnya, ada pelatihannya, apa sih tujuannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. How the customer was built, bagaimana tagihan kita, pembayaran terhadap tagihan kita, atau membuat invoice, atau debit note kepada customer. How it was supported, tentu kan dalam satu project banyak banget kita berhubungan dengan pihak lain. Contohnya, vendor, tracking, warehousing, bahkan kepada biaya cukai, macam-macam itu ya. Bahkan di gudang juga kita membutuhkan mungkin seperti crane, atau forklift untuk bongkar muat. Termasuk juga nanti manuvernya di mana, di gudang, seperti itu. Terus, what the customer really needed? Customer apa sih sebenarnya yang dia butuhkan gitu ya? Apa sih yang benar-benar dia butuhkan? Kita bisa nggak terjemahkan itu semua gitu ya? Apa sih tujuan customer? Apa sih goalnya gitu loh? Goalnya customer itu apa ya? Kayak kami dulu itu goalnya, ya itu harus sampai on time. Karena kita dulu menggunakan pelayaran itu, kadang-kadang pakai Hyundai, kadang-kadang menggunakan March Line, itu untuk tujuan ke Amerika. Ada yang ke berbagai macam pelabuhan di Amerika. Ya itu gambaran, kenapa gagal? Karena ya itu mungkin ada ketidakjelasan ya. Jadi waktu itu kami pernah sekali gagal, gagalnya gini. Jadi barang udah masuk di gudang, barang udah masuk di gudang, 5 kontainer, 5 kontainer 40. Tak tahunya orang gudangnya itu nggak laporkan ke kantor bahwa barang udah masuk. Kita nggak tahu apakah dia sakit, pokoknya sampai 5 hari terlambat. Tidak dilaporkan. Aturannya pada hari itu masuk, udah harus kirim report. Biasanya namanya cargo receiving report, CRR. Cargo receiving report itu harus di-email ke kantor pusat. Udah kita terima loh dari PT Bintang Adibusana. Contohnya dulu PT ada Bintang Adibusana. Oh, seribu karton. Berapa pieces nanti, pokoknya 10 ribu pieces. Jaket. Gross weight-nya sekian. Diterima tanggal sekian. Jam sekian. Supirnya si ini. Tulisan nama supirnya. Mobilnya nomor sekian. Tujuannya ke mana? Mungkin tujuannya ke Colorado, ke Texas, kemana-mana di Amerika. Seperti itu. Jadi ditulis lengkap itu semua. Nomor PO-nya, nomor berapa. Style number-nya, nomor berapa. Modelnya bagaimana. Itu tertulis lengkap. Nah, dikirim ke kantor pusat. Setelah kita dikirim kantor pusat. Biasanya baru kita kirim ke Memphis. Waktu itu di Memphis. Karena pusatnya di Memphis. Kita kirim email. Oh, kita bilang. Please be informed that we have received the cargo as follow. PO, blah, blah, blah. Quantity, blah, blah. Destination, blah, blah. Supername PT Bintang Adibusana. Terus destination-nya ke mana? Description cargo apa? Apakah kaos kaki? Apakah jaket? Itu semua kita jelaskan. Terus kita langsung taruh di bawahnya. And we intend to ship this cargo. Kadang-kadang kita tanya juga. Please advise the shipping line we have to use. Kita bilang. Kita tanya. Pelayaran apa sih yang kita gunakan? Karena biasanya satu proyek itu. Itu ada beberapa pilihan pelayaran. Bisa Hyundai. Bisa Marsline. Bisa APL. Jadi ada pilihan satu. Pilihan dua. Pilihan tiga. Tentu kapal-kapal ini juga pelayaran-pelayaran ini mempunyai transit time atau lead time. Lead time itu periode di jalan. Jangka waktu di jalan kan beda-beda. Kalau kargonya argent bisa saja disuruh. Oh please use Marsline. Oh please use Hyundai. Please use APL. Seperti itu ya. Jadi tergantung argentnya kargo itu. Kadang-kadang bahkan di bilang. Oh please hold the cargo. Hold dulu. Jangan diberangkatin dulu. Ini di sini masih banyak barang seperti itu. Aturannya tujuannya ke kota A. Bisa juga di ruang. Oh please ship the cargo to New York. Bisa ke New York. Jadi semua itu dikomunikasikan. Tidak boleh kita mengirim barang. Khususnya yang proyek ini. Karena dia termnya. Freightnya itu collect. Dibayar di tujuan. Jadi semua pengiriman. Semua kapal yang digunakan. Semua jenis kontainer yang digunakan. Itu harus ada approval dari mereka. Harus ada persetujuan dari consignee. Pembeli. Customer. Tentu kita tidak komunikasi langsung ke customer. Kita melakukan komunikasi dengan agent kita yang di luar negeri. Tadi saya bilang agent kami itu di Memphis. Sampai bisnisnya bisa selesai. Nah gitu. Jadi perlu dialokasikan ke proyek. Upamanya di sini. Bagaimana sih sumber dayanya. Kami dulu. Terus terang banyak yang berpengalaman. Cuma kebanyakan pengalaman. Tapi kerjaannya terlalu banyak. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita terlewat. Atau lupa. Terlewat. Kalau mengenai kualitas karyawan. Karena berpengalaman. Dan biasanya ulusan dari universitas yang bagus. Biasanya oke. Cuma dalam segi waktu. Kadang-kadang kita bisa kelewatan. Jadi sumber dayanya. Upamanya yang lulusan mana yang dicari. Butuh yang berpengalaman berapa tahun yang dicari. Terus bagaimana dengan bahasanya. Bahasa Inggris. Kan di proyek begini biasanya kita komunikasi ke luar negeri. Tidak mungkin bahasa Indonesia ya. Pasti bahasa Inggris gitu. Walaupun dia bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagaimana gitu kan. Bisa juga dilihat. Kadang-kadang. Kayak kemarin nih teman saya. Di kantor. Saya bilang. Dia hanya confirm draft BL kepada pelayaran. Dia tulis ini. Please check this BL. Saya bilang jangan please check lagi. Saya bilang. Kan kamu sudah di-check sama customer. Pilih tinggal kirim. Please issue BL as this form. Atau this format gitu. Jadi. Itu karena mungkin keterbatasan pengetahuan di dalam bahasa ya. Terus alokasi waktu juga kan. Berapa lama satu proyek. Kami dulu waktu. Starter Corporation itu cukup lama. Kayaknya ada hampir 10 tahun itu. Jadi selama itu kita yang menghandle dari Indonesia. Pabriknya Indonesia itu hampir 20 pabrik. Ada yang di Bandung. Ada yang di Semarang. Ada yang di Jakarta. Ada yang di Karawang. Bekasi. Yang paling banyak Karawang Bekasi. Ada juga yang di sini. Di Bonded Warehouse. Bonded KBN. Yang tadi saya bilang PT Bintang Adi Busana itu di KBN. Dan itu rata-rata perusahaan Korea. Nanti kalau waktunya habis ya. Tolong nanti kembali ke link yang tadi. Jadi kita sambung lagi sekali lagi. Kalau waktunya habis. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Si Jawa ini belum, Pak. Menyimak gak sih? Atau saya terlalu cepat kah? Ngajarinnya. Kadang-kadang saya pikir. Kan bahasa-bahasa logistik ini banyak di bahasa Inggris gitu. Gimana? Menurut kalian? Saya terlalu cepat? Atau bahasanya terlalu tinggi gitu? Sehingga gak paham? Karena gak ada gunanya kita belajar banyak. Tapi gak paham gitu. Mending sedikit. Tapi kita benar-benar deep. Mendalam gitu. Coba ada yang kasih masukan gak? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut bisa buka kameranya. Saya mau foto dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 11 orang. Coba buka kameranya. Oke. Buka kameranya silahkan. Ini yang gak buka ini gak di tempat kali ya. Cuma dibuka zoomnya tapi ditinggal. Oke. Oke. Kameranya buram. Oke. Kita lanjut ya. Kalau ada bertanya gak apa-apa. Di apa? Apa namanya? Tunjuk tangan atau ngomong. Saya mau bertanya gitu. Jangan malu-malu. Jangan apa namanya? Pura-pura ngerti padahal enggak gitu ya. Lebih bagus kita bertanya dan kita paham. Nah ini tadi dari segi waktu ya. Dari segi waktu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek ya. Bapaknya tadi kemarin saya bilang seperti waktu Asian Games ya. Asian Games tentu. Kita mengharapkan bahwa sebelum Asian Games semua udah terkirim bahwa barang-barang yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian alokasi sumber daya dan waktu. Sumber daya dalam proyek. Sumber daya tentu kan manusianya ya. Human resource-nya gitu loh. Ya. HRD-nya. A. Sumber daya manusia ya. Atau anggota tim. Tentu ada departemen-departemennya ya. Kalau di logistik. Perusahaan logistik itu ada sumber dayanya itu ada bagian customer service. Ada bagian operasional tapi di kantor. Ada bagian operasional tapi di lapangan. Yang ngecek kargo tiba. Yang ngecek truk. Yang ngecek umpamanya pembuatan dokumen. Yang ngecek umpamanya kebiayaan cukai. Udah bagaimana statusnya. Ya. Kemudian ada juga yang di kantor. Ada sumber daya manusia itu bagian accounting. Bagian finance. Bagian pajak. Semua itu harus berkolaborasi. Untuk mencapai tujuan. Jadi sumber daya manusia tentu. Kita berharap yang memang benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Kalau umpamanya dia jurusan accounting. Tapi disuruh kerja di bagian ekspor-impor. Kan kurang paham. Walaupun bisa. Semua kan bisa dipelajari. Tapi kan lebih bagus. Kalau umpamanya bagian ekspor-impor. Yaudah lah. Lulusan yang mengerti ekspor. Yang mengerti logistik gitu. Dari backgroundnya orang itu juga. Itu bisa diketahui gitu. Jangan disuruh dia pemain volley. Volleyball gitu. Pemain volley. Tiba-tiba disuruh untuk berenang. Contohnya kan bisa aja. Tapi gak tepat gitu loh. Jadi lebih bagus. Udah. Yang pas dengan jurusannya. Walaupun bisa aja kita training. Walaupun jurusan hanya bahasa Inggris. Saya kadang-kadang malah saya cari jurusan yang berbeda. Kenapa? Kalau saya lihat ini di logistik. Termasuk jurusan yang gampang dapat pekerjaan. Karena kampus yang menyediakan jurusan logistik itu jarang. Nah saya pengalaman. Saya beberapa kali rekrut yang lulusan logistik. Memang dapat. Memang lebih pinter. Lebih cepat belajar. Cuma masalahnya baru dua tahun udah pindah. Datang lagi dua tahun udah pindah. Dia cari lagi yang lain. Karena tempat lain juga banyak lowongan untuk logistik itu. Lumayan. Jurusan kan jarang jurusan logistik itu. Kalian beruntung ini jurusan logistik. Hanya beberapa kampus yang punya jurusan logistik di Jakarta ini. Bahkan di Indonesia ini. Jadi banyak itu kantor-kantor itu mereka merekrut bukan jurusan logistik. Nah cuma masalahnya ketika kita rekrut orang logistik. Itu paling lama dua tahun bertahan. Habis itu pindah lagi. Pindah lagi. Karena banyak lowongan. Atau teman-temannya pada manggil. Nah kadang-kadang gara-gara itu saya dalam hati. Waduh kita training melujur banyak orang. Tapi pindah-pindah terus. Kadang-kadang saya cari yang penting bisa bahasa Inggris. Saya training dia. Saya training. Terus bisa. Nah karena dia tidak punya banyak teman di bidang logistik ini. Karena jurusannya dari bahasa Inggris. Akhirnya dia sepertahan sampai 10 tahun. Seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kalau jurusan apalagi dari salah satu. Seperti dari Trisakti ITL ya. Trisakti itu. Itu sering banget itu saling tarik gitu. Mereka udah punya link. Link mungkin di luar sana. Kalau ada lowongan. Eh kamu mau nggak ngelamar di sini. Oh tuh macam-macam lah. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi pengalaman juga gitu. Cara untuk merekrut orang. Tadi kita di sumber daya ini. Sekali lagi nanti kalau habis ini waktu zoomnya. Tolong masuk lagi ke link zoom yang tadi. Agar kita bisa lanjutkan ya. Kemudian tentu mesin atau alat bantu. PC, printer dan sebagainya. Itu kalau untuk proyek. Empat-empatnya diproyek di sistem informasi. Tentu butuh juga biaya. Bagaimana sih alokasi biaya. Bagaimana budget kita dibiaya. Dalam melakukan rekrutmen anggota tim. Harus diperhatikan ketersediaan waktu ya. Termasuk katunya gimana untuk mengerjakan suatu proyek. Sub bagian berarti kan sub proyek. Kalau kan biasanya ada A. Habis itu bla 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 bla. Terus nanti subnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kalau nanti kalian juga buat skripsi kan seperti itu. Ada judulnya A. Habis itu nanti ada subnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sub itu juga kadang-kadang masih ada sub sub gitu. Jadi sub lagi, tambahan lagi. Bisa ditulis sempurna 1.1, 1.2 dan seterusnya. Sub proyek. Memudahkan dalam alokasi sumber daya. Tidak menggunakan sumber daya yang terlalu besar ya. Kalau proyek itu dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi maksudnya gini, pengerjaan. Pemanya ada suatu proyek kemarin itu saya bilang tadi starter corporation. Ada bagian gudangnya gitu. Ada bagian trackingnya. Ada bagian accountingnya. Ada bagian di custom clearance. Di custom clearance juga bisa dibagi lagi. Ada bagian udara. Ada bagian laut. Bagian laut saja bisa dibagi lagi. Ada bagian impor. Ada bagian ekspor. Ada bagian konsol kargo atau LCL. Ada lagi bagian umpamanya domestik. Pengiriman domestik. Jadi itu yang menjadi sub. Lebih mudah dia mengelola karena sudah dibagi-bagi. Jadi istilahnya ahlinya tepat dilakukan di bidang itu. Daripada beberapa orang melakukan terlalu banyak hal. Terlalu banyak multi tanggung jawab, multi kewajiban. Itu susah gitu. Dia tidak fokus jadinya. Kemudian bagaimana membuat suatu proyek itu agar waktunya lebih singkat. Lebih cepat. Ada istilah ala bisa karena biasa. Kalau kamu ditempatkan di bagian impor laut. Itu impor laut. Tidak mengerjakan yang lain. Kamu akan lebih cepat paham gitu. Karena hari ini kerjakan impor laut. Besok impor laut. Bulan depan impor laut. Kita kan jadi lebih cepat paham gitu. Daripada satu orang itu kerjaan impor laut juga. Ekspor laut juga. Udara juga. Nah itu menjadi agak lumayan sulit ya. Makanya dia bilang ala bisa karena biasa. Jadi tidak mungkin orang sudah jago main bola. Jago juga bulu tangkis. Jago juga dia berenang. Tidak. Kalau dia mau dia menjadi lebih ahli di bidangnya. Yaitu seperti Ronaldo mungkin dia jago di bidang sepak bola. Ya di bola atau Messi seperti itu. Di bulu tangkis siapa. Di renang siapa. Seperti itu. Itu maksudnya ala bisa karena biasa ya. Jadi mengulang ya. Bisa mendapatkan pengalaman mengelola proyek. Khususnya bagi pemula ya.